Anggyeong Haseo, apakah kamu penggemar drama korea? Jika jawabannya iya, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya Agar tak ketinggalan info menarik dari channel kesayangan ini Dan tentunya dukunganmu akan menjadikan channel ini semakin daibat Buat kamu yang suka nonton drama korea, pasti sudah pada nonton serial drama ini kan? Eh, tapi ini sebenarnya bukan serial drama sih, tapi lebih ke korean movie Well, di video kali ini, Nana Rihanna akan membahas alur cerita film korea yang berjudul Be With You Film yang dipintangi oleh Seo Ji-sup dan Sun Ye-jin ini sukses mendapatkan rating yang lumayan tinggi Dan masuk di list film terpopuler di E-flick Film Be With You ini merupakan hasil remake dari film Jepang dengan judul yang sama Tapi kali ini kita tidak membahas perbandingan di antara keduanya ya Karena disini kita akan bahas versi koreanya Tapi sedikit yang memimpin baca sih alur ceritanya sama aja Hanya aja dikasih sentuhan mitos-mitos ala korea Film Be With You ini bercerita tentang keluarga kecil yang beranggutakan ibu yang bernama Seo Ah Yang diperankan oleh Sun Ye-jin dan ayah yang bernama Woo-jin yang diperankan oleh Seo Ji-sup Dan anak laki-laki mereka yang bernama Ji-ho yang diperankan oleh Kim Ji-wan Keluarga kecil ini hidup bahagia hingga kemudian kemalawangan menimpa mereka saat sang ibu meninggal karena sakit Woo-jin yang kemudian mengurus Ji-ho seorang diri sebagai orang tua tunggal Woo-jin yang dulunya adalah merupakan mantan atlet renang yang berhenti karena fisiknya melemah akibat penyakit yang diteritanya Woo-jin kini bekerja sebagai cleaning service di sebuah fasilitas kolam renang Ji-ho putranya belum bisa menerima kematian ibunya Ia selalu percaya bahwa ibunya belum meninggal tetapi hanya pergi ke atas awan Dia percaya ibunya akan kembali pada mereka suatu hari nanti Kepercayaan ini Ji-ho dapatkan dari buku cerita yang dimilikinya Di buku tersebut ada cerita anak pinguin yang ditinggal mati oleh ibunya Yang pada suatu hari ibu pinguin turun dari atas awan saat hujan dan kembali pada anak pinguin Berkat buku ini Ji-ho juga percaya ibunya akan kembali padanya saat hujan datang Suatu hari hujan besar datang dan Ji-ho mendapat firasat bahwa ibunya akan kembali di dekat stasiun kereta Jadi film ini menceritakan tentang seorang suami dan anak lelakinya yang berumur 7 tahun Baru saja ditinggal istri sekaligus ibu karena meninggal padahal umurnya masih terlalu muda Yaitu 32 tahun Ji-ho meyakini bahwa So-ah ibunya akan kembali dari negeri awan ketika hari pertama di musim hujan Dia yakin buku cerita yang sering dibacakan ibunya adalah cerita yang benar Sedangkan Woo-jin sang ayah hanya menjalani hari-harinya sebagai penjaga kolam renang Dan selalu terbayang-bayang tentang masalah penyakit yang dialaminya Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa Woo-jin pun sangat merindukan So-ah Karena terbukti juga saat Hong-go yang sering menyuruhnya untuk berkenalan dengan wanita pengunjung tokonya Tapi Woo-jin selalu menolak Ketika musim hujan mulai datang Ji-ho selalu bersemangat karena dia meyakini bahwa ibunya akan datang hingga akhirnya di suatu bagian basah karena hujan Ji-ho berlari menuju hutan dan menemukan sebuah kubuk Tapi kubuk ini terlihat seperti stasiun kereta api Di pinggir ril kereta tua yang sudah tidak berfungsi Dia berlari berteriak memanggil nama ibunya Tapi tidak ada yang menjawab Ibunya tidak datang Dan semua tidak sesuai dengan harapannya Ayahnya Ji-ho, Woo-jin mengejarnya dari belakang Dan sedih ketika melihat anaknya tidak menemukan apa yang dia harapkan Kemudian sang dewa melihat sesuatu yang mereka yakini Karena tidak tega kepada Ji-ho Ibunya Ji-ho soah ternyata diturunkan di ujung terowongan ril kereta Dan tidak sadarkan diri Dari sini Ji-ho merasa senang ibunya telah kembali Woo-jin terkejut merasa tidak percaya Dan soah seperti orang yang kehilangan ingatannya Tetapi seiring dengan berjalannya waktu Mereka kembali seperti keluarga kecil yang bahagia sama seperti sebelumnya Jadi ceritanya mundur sekitar 8 tahun sebelumnya Di umur 25 tahun ketika soah dan Woo-jin memilih untuk berpisah Sebenarnya Woo-jin yang memutuskan hubungan Karena dia tidak bisa berenang lagi Dan mengidap suatu penyakit Dan meminta soah untuk tidak menemunya lagi Lalu mereka melanjutkan kehidupan masing-masing Dimana soah berkuliah di Universitas Seoul Dan Woo-jin tetap tinggal di desa Karena perpisahan ini Keduanya masih ada rasa cinta Dan masih terpendam di antara mereka berdua Mungkin karena sangat merindukan soah Woo-jin lalu mengunjinginya ke Seoul Tetapi seperti biasa tanpa menemunya Hanya melihatnya dari jauh lalu pulang Soah yang tidak sengaja melihat Woo-jin Lalu mengejarnya yang telah pergi Dia berlari sambil memanggil namanya Karena Woo-jin sudah terlalu jauh Hingga akhirnya soah ditabrak mobil Soah ditabrak oleh mobil tanpa diketahui oleh Woo-jin Karena Woo-jin berjalan sambil memakai headset Karena kecelakaan itu Soah koma selama 6 minggu Dan selama itu ternyata dia melompat ke masa depan Soah menuju masa depannya Tepat ketika dia ditemukan oleh Woo-jin dan Ji-ho Di ujung lorong-lorong kereta api Di musim hujan pertama Umurnya waktu itu 33 tahun Selama 6 pekan dia koma Selama itu pula dia bersama dengan keluarga di masa depan Dia pun melanjutkan menulis buku diarinya Dan menyelesaikan cerita bagaimana dia bisa kembali setelah dinyatakan mati Hingga ketika dia terbangun dari komanya Dia sangat merasa berbeda bahwa apa yang dia alami Terasa sangat nyata Dia tahu bahwa Dia akan mati di umur 32 tahun Jika menikah dengan Woo-jin Tetapi Dia tidak memiliki alasan lain Untuk menikah dengan orang lain Mungkinkah dia akan bahagia Jika menikah dengan orang lain Meskipun itu artinya Dia bisa hidup lebih lama Tapi Cinta memang terkadang membuat buta Dan menjadikan orang nekat So'a memilih untuk menemui Woo-jin Dan menikah dengannya sekaligus tinggal di desa Hingga akhirnya mereka menikah dan memiliki anak Setelah So'a pergi kembali ke negeri awan Dia meninggalkan kunci kubuk Tempat dia sering menghabiskan waktu Seperti menulis buku dan melukis Lalu kunci ini ditemukan oleh Woo-jin Dan Woo-jin Membaca diari yang ditulis oleh So'a Dan akhirnya dia mengetahui Bagaimana ini terjadi Di akhir cerita Akhirnya So'a harus kembali Ke negeri awan Pada hujan terakhir di musim itu Jika dia melewatkan kereta Di hujan terakhir Dia tidak akan bisa kembali ke negeri awan Dan tidak bisa lagi mengawasi Jiho Hal ini membuat So'a sedih Jiho selalu berusaha untuk membuat hujan Agar tidak berhenti turun Dan musim berganti Dia bahkan mencuci mobil milik ayah temannya di sekolah Karena menurut anaknya Setiap kali ayahnya mencuci mobil Maka keesokan harinya pasti turun hujan Dan ayahnya selalu mencuci mobilnya setiap hari Hal ini diyakini oleh Jiho Sebagai salah satu cara untuk membuat ibunya tidak pergi Tapi ini hanyalah mitos Dan asal-asalan omongan temannya saja Alhasil Jiho dimarahi oleh yang punya mobil Film berjenri romantis melodrama ini Mampu membuat para penontonnya Perjucuran air mata Jadi buat kamu yang suka menonton film sedih Film ini sangat rekomendasi sekali Film ini bisa ditonton di aplikasi view Iflik Dracor.id Dan situs-situs google lainnya Itulah tadi alur cerita film Korea Be With You Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar Kritik dan saran yang membangun Begitu kami harapkan Jika kalian suka video ini Like and share ke teman tersayangmu ya Agar mereka juga ikutan update info drama Korea terkini Terima kasih Terima kasih